Program makan siang gratis yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi mengatakan, Jepang berencana mengundang Indonesia untuk mendiskusikan program makan siang gratis tersebut pada September 2024 mendatang. Kami akan mengundang pemerintah Indonesia ke Jepang, khususnya mengenai makan siang gratis dan yang dapat mereka harapkan dari sekolah di Jepang dan mendiskusikannya. Tapi ini dapat berlanjut sampai proyek berjalan, ujar Yasushi dikutip antara Sabtu 22 Juni 2024. Yasushi mengatakan, makan siang gratis di sekolah-sekolah di Jepang sudah berjalan lebih dari 100 tahun, sehingga bisa diterapkan ke lebih dari 3 juta sekolah. Program ini menjadi sarana perbaikan gizi bagi anak-anak Jepang dan membantu masyarakat miskin Jepang pasca perang. Yasushi menilai, akan lebih baik jika Indonesia menjalankan program yang sama dengan Jepang. Namun keputusan tersebut tergantung pemerintah Indonesia nantinya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sar Penjaitan mengatakan, program makan siang gratis sudah banyak dilaksanakan oleh banyak negara. Adapun, program ini akan dijalankan di pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilakukan secara bertahap, dengan dana di tahap pertama sebesar 20 triliun rupiah. Orang bilang, ini angka terus, ambil 250 triliun rupiah. Apa aja 250 triliun rupiah itu? Angka kita mulai mungkin dengan 20 triliun rupiah. Kata Luhut dalam acara Main Dialog di Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Terima kasih telah menonton!